Hai selamat datang di YouTube channel saya pada kesempatan ini saya akan berbagi cara kita agar bisa bekerja secara offline Google Drive yaitu Google dokumen Google spreadsheet dan Google slide melalui aplikasi Google Chrome jadi kita bisa bekerja secara offline dan nanti datanya akan tersinkron otomatis ke Google Drive saat kita online bagaimana cara membuatnya sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi pertama kita buka aplikasi Google Chrome kita harus sudah login menggunakan akun Google kita dari sini di sebelah Google ada aplikasi Google Nah kita cari di sini ada Google dokumen Google spreadsheet dan Google slide inilah yang bisa kita bekerja secara offline contohnya kita buka Google dokumen ini adalah dokumen-dokumen yang ada pada Google Drive kita jadi apabila ini sudah login maka ini akan otomatis muncul di sini semua dokumen yang berjenis Google dokumen dan docx atau hasil upload dari Microsoft Word akan masuk di sini kita buka aplikasi Google lagi-lagi kita buka yang Google spreadsheet dan kita buka ya Google slide nah jadilah file-file yang ada dari Google Drive kita kalau yang tidak ada extensinya itu adalah Google spreadsheet-nya kalau yang ada xlsx-nya itu hasil upload dari Microsoft Excel begitu juga dengan yang Google slide kalau yang PPTX itu adalah hasil upload dari Microsoft Word point yang tidak ada itu adalah Google slide-nya nah yang bisa kita offline-nya adalah yang Google dokumen Google spreadsheet dan Google slide-nya oke kita ke menu dan kita klik pengaturan nah di sini ada menu offline di sini kita klik menu offline-nya ini kita klik OK kita tunggu beberapa saat menyiapkan offline oke kalau sudah selesai kita klik tutup saja nah di sini kita klik titik tiga nya dan kita klik tersedia offline kita klik tersedia offline kita klik tersedia offline kita klik tersedia offline begitu juga dengan ya Google spreadsheet-nya kita cari yang Google spreadsheet bukan yang exxlsx-nya atau Excel kita klik titik tiga nya dan kita klik tersedia offline maka disitu proses sinkronnya akan berjalan nah kalau tandanya sudah checklist itu sudah tersedia secara offline begitu juga dengan yang google slide kita klik titik tiganya dan kita klik tersedia offline nah sudah checklist sekarang kita keluarkan dulu untuk pengetesannya kita matikan koleksi internet kita setelahnya kita buka kembali dari google chrome nah kalau pengetesannya tidak ada situ tidak muncul tapi bisa kita buka di menu yang sebelah kiri tadi kita buka google document maka akan tetap terbuka ya walaupun kondisinya offline nah disini tapi ada yang terkunci nah seperti ini tidak bisa dibuka karena ini belum kita sinkronkan atau belum kita klik tersedia offline kalau yang sudah kita klik tersedia offline itu akan bisa dibuka kalau tidak nah tadi tidak bisa dibuka ini kita coba buka yang sudah kita klik offline tadi nah seperti ini tampilannya ini bisa kita edit secara offline nah itu ya berfungsi secara offline kita cek yang google slide nah yang tidak kita klik tersedia offline tidak bisa dibuka yang sudah kita offline kan tadi tetandanya tadi itu bisa dibuka nah seperti ini oke sekarang kita coba melakukan editing editing nah misalnya kita akan sisipkan teks ini google slide ini fungsinya seperti powerpoint tapi yang versi online ya nah disini mungkin beberapa fiturnya tidak muncul karena offline tapi ini tetap akan tersimpan di komputer kita itu ya yang di status atas itu bacaannya proses menyimpan dan disimpan ke perangkat ini nah checklist tersimpan disini nanti saat kita online itu akan otomatis tersinkron ke google drive kita jadi data ini tetap bisa kerjakan secara offline dan tersinkron otomatis secara offline dan nanti saat kita buka di perangkat yang lain secara online itu datanya sudah sama dengan yang di offline ini nah jadi sepertinya keuntungannya kita bekerja menggunakan google drive secara offline demikian tutorial yang dapat saya bagikan semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati